Telapak Setanjili 17 Dengan pandangan tajam Gak Inling menyapu sekejap sekeliling tempat itu, dia merasa puncak tebing itu merupakan tanah datar yang luasnya mencapai beberapa li, disitu kecuali tumbuh semak belukar tiada pepohonan yang tumbuh, sehingga keadaannya nampak tenang dan menyedihkan dengan langkah cepat Gak Inling bergerak menuju ke arah mana burung hang tersebut terontok ke bumi, Ketika tiba di tepi jurang dan melongo ke bawah maka terlihatlah di bawah tebing merupakan sebidang tanah lembah yang berbentuk bulat, empat penjuru sekelilingnya tidak nampak ada jalan keluar, rumput hijau tumbuh dengan suburnya bagaikan permadani Di atas rumput menggelepak beberapa sosok kerangka putih beberapa ekor keburang berwarna emas berseliwaran di antara kerangka manusia tersebut sehingga keadaannya nampak sangat menakutkan sekeliling tanah berumput yang berbatasan dengan kaki tebing Terdapat banyak sekali gua-gua kecil, ular beracun dan keburang emas bergerak ke sana kemari dengan amat bebas Rupanya gua-gua kecil tersebut merupakan tempat ular berbisa dan keburang emas itu menghuni Di hadapan Gak Inling, di bawah kaki tebing terdapat sebuah gua batu yang sangat besar, dua buah pintu besar tertutup rapat, dan satu hal yang aneh ternyata makhluk-makhluk berbisa itu tak sekor pun yang berani mendekati daerah gua tersebut sejauh tiga tombak Setelah memandang keadaan di sekitar situ beberapa saat lamanya, Gak Inling segera berpikir Jangan-jangan para jago dari perguruan Pip Tiong bersembunyi di dalam gua tersebut Mendadak terdengar suara teguran merdu berkumandang datang Apakah engkau telah melihat orang-orang dari perkumpulan Tian Hangpang? Gak Inling menjadi terperanjat ketika mendengar teguran itu, dia segera sadar dari lamunannya dan berpaling Kurang lebih satu tombak di hadapan tubuhnya berdirilah gadis suci dari Nirwana yang mengenakan pakaian putih Satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya, ia berpikir Sejak kapan dianai kemari? Jangan-jangan orang tersebut mati di tangannya berpikir sampai di sini ia segera menjawab dengan hambar Belum pernah kujumpai dirinya setelah berhenti sebentar, ujarnya lagi Apakah orang-orang itu mati dibunuh oleh lengcus raya? Berkata ia tunjuk ke arah mayat-mayat yang bergelimpangan di atas tanah HMM kenapa aku mesti membunuh orang-orang itu? Gak Inling mengerutkan dahinya Oh 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 Kalau begitu dugaanku tidak benar sahutnya HMM kenapa engkau harus menduga diriku kali ini? Suaranya tidak sedingin dan seketus tadi lagi Tidak mengapa, karena aku belum sempat melihat kehadiran Tianhang Pangcu di sini Maka aku menaruh curiga bahwa orang-orang itu mati dibunuh oleh lengcu Meskipun orang-orang itu bukan dibunuh oleh ku Aku percaya juga bukan hasil karya dari Tianhang Pangcu Tiba-tiba terdengar serentetan suara merdu menyambung Sedikit pun tidak salah, orang-orang itu memang bukan mati di tanganku bersama dengan ucapan tadi Kurang lebih lima tombak dari hadapan mereka Lambat-lambat muncullah Tianhang Pangcu berikut anak buahnya Gadis suci dari Nirwana segera merasakan hatinya bergerai pikirnya Kali ini aku bakal menderita rugi kalau sampai bentrok orang-orangku belum tiba di sini Sementara itu Tianhang Pangcu telah menegur sambil tertawa dingin Apakah lengcu seorang diri hee 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 bagi diri Pangcu Inilah suatu kesempatan yang sangat baik Tianhang Pangcu tertawa dingin Meskipun Xiao Moai menyadari bahwa kepandaian silatku masih bukan tandingan dari lengcu Akan tetapi persoalan di antara kita berdua rasanya tak perlu dicampuri oleh pihak ketiga HMM kalau begitu akulah yang menarik keuntungan dalam peristiwa ini Seru gadis suci dari Nirwana sambil melangkah maju ke depan Gak Inling yang menyaksikan kejadian itu menjadi amat gelisah Diam-diam serunya di dalam hati Bagus sekali setelah kalian saling bertemu muka Kecuali berkelahi rasanya lucu persoalan lain yang kalian pikirkan lagi Pemuda itu tak tahu apa yang mesti dikatakan pada saat ini Sebab menurut pengalaman yang diperolehnya pada kejadian lampau Ia tahu bila mana dia menasehati salah satu pihak di antara mereka Maka pihak lain pasti akan merasa tidak setuju Pada saat yang amat kritis itulah Tiba-tiba dari puncak tebing seberang bergema datang suara gelak tertawa seseorang Disusul seorang berseru lantang Hahaha bukankah kedatangan kalian berdua mengandung maksud serta tujuan yang sama? Kini bencana besar belum berhasil dilenyapkan Apa sebabnya karena satu urusan sepele kalian berdua harus bertempur sendiri? Apakah tindakan kalian itu tidak keliru besar? Gak Inling segera alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu Tampaklah seorang kakek tua berambut putih berbaju biru dan berusia di antara 90 tahunan berdiri kekar di hadapannya Orang itu memiliki perawakan badan yang tinggi besar dan kekar berotot alisnya panjang matanya besar Mukanya merah seperti bayi dengan sepasang mata memancarkan cahaya tajam Di balik kegagahan terselip pula keagungan di belakang tubuh orang itu berdirilah pria wanita yang berjumlah 2-30 orang lebih Semuanya memiliki sorot matanya ak tajam dan jelas merupakan jago-jago berkepandaian tinggi Sungguh keren dan gagah orang itu Dalam hati diam-diam Gak Inling memuji Gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu berdua setelah melihat siapa yang muncul Hawa amarah yang semula Berkobar dalam dada mereka seketika lenyap tak berbekas Katanya hampir berbareng Oh oh oh, rupanya engkau gak sin kun sungguh tak nyana disebabkan persoalan ini Engkau harus melakukan perjalanan sendiri Cukup didengar dari nada ucapan tersebut Dapat diketahui bahwa kedudukan orang ini dalam dunia persilatan sangat tinggi Sebab bagaimanapun juga kedua orang gadis itu pun merupakan pemimpin dua persilatan lain Halnya dengan Gak Inling Ketika mendengar orang itu bukan lain adalah Gok Gak Sin Kun Jantungnya seakan-akan dihantam oleh martil yang beratnya mencapai seribu kati Tanpa terasa dengan wajah berubah hebat Dia mundur dua langkah ke belakang Terdengar Gok Gak Sin Kun sambil tertawa telah berkata Aku sebagai salah seorang umat persilatan ikut bertanggung jawab atas mati hidupnya di dunia kita ini Walaupun aku sudah lanjut usia Namun sebagai umat persilatan sudah sepantasnya Kalau menyumbangkan sedikit pikiran demi generasi yang akan datang Sementara berbicara sampai di situ bersama-sama anak buahnya ia telah tiba di hadapan semua orang Sementara itu di pihak lain muncul pula para jago dari perkumpulan Nirwana Tian Hang Pangcu segera tertawa merdu dan bertanya Sin Kun, bagaimana rencana mudewi burung Hang telah kena dihantam oleh Leng Cu sehingga terjatuh ke dalam jurang Entah dia sudah mati atau belum ujar Gok Gak Sin Kun Merah jengah selembar wajah gadis suci dari Nirwana mendengar ucapan tersebut Buru-buru jawabnya Aku lihat dia hanya melayang turun ke dasar lembah Agaknya berhenti di atas sebuah batu karang yang menonjol keluar Wajah Hang Kho Gak Sin Kun berubah menjadi amat serius Dia berkata Perempuan ini tak dapat dibiarkan hidup di kolong langit Kalau tidak maka dunia persilatan mulai sekarang akan sukar menjadi tenang dan tentram Persoalan yang paling mendesak dewasa ini adalah bagaimana caranya membinasakan perempuan tersebut Gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pangcu merasa perkataan itu sedikit pun tidak salah Kalau sampai menunggu Dewi Burung Hang berhasil menyembuhkan sakitnya maka sulitlah bagi mereka untuk turun tangan dalam Pada itu perempuan naga peramal sakti telah menghampiri ketuanya Setelah memandang sekejap ke arah Hang Kho Gak Sin Kun dia bertanya Apakah Sin Kun ada maksud untuk mengutus orang pergi ke sana Aku memang mempunyai maksud untuk berbuat begitu Akan tetapi aku khawatir sebelum orang itu tiba di tempat tujuan Terlebih dahulu sudah menderita luka di tangannya Karena itu kita harus mengutus seorang yang tak mungkin dibunuh olehnya Bukan begitu sambung perempuan naga peramal sakti sambil tertawa Mendengar perkataan itu baik gadis suci dari Nirwana maupun Tian Hang Pangcu sama-sama merasa amat terperanjat Empat buah metu yang jeli tanpa sadar bersama-sama dialihkan ke atas wajah Gak Inling Tetapi ketika sorot metu mereka membentur dengan sinar mata pemuda tersebut Hati mereka berdua segera tercekat dan membatin Oh oh betapa dinginnya sorot metu orang itu Baru pertama kali ini ku jumpai sorot metu orang sedingin itu Ngkau gak sin kun tidak tahu seluk-beluknya persoalan Mendengar ucapan itu ia tertegur dan segera alihkan sorot matanya ke arah para jago yang berada di belakang tubuhnya Ia mengira orang yang dimaksudkan oleh perempuan naga peramal sakti berada di antara kedua sampai ketiga puluh orang jago tersebut Para jago sendiri diam-diam pun merasa terkesiap tapi dihadapan Ngkau gak sin kun mereka tak ingin menunjukkan perasaan tersebut Sesudah memandang beberapa saat wajah para jagonya dan tidak berhasil menemukan orang yang dicari Akhirnya Ngkau gak sin kun alihkan kembali sinar matanya ke arah perempuan naga peramal sakti dan bertanya Bolehkah aku tahu siapakah yang dimaksudkan oleh perempuan naga perempuan naga peramal sakti alihkan sinar matanya ke atas wajah gak inling Kemudian bertanya Apakah saudara bersedia pergi ke sana gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu terperanjat Lengcu dari perkumpulan Nirwana itu segera membentak dengan gusar Apakah Ngkau tidak merasa bahwa setiap tindakanmu tiada kemungkinan untuk berbuat salah jelas dari nada suara itu Betapa tidak puasnya gadis cantik ini terhadap usul dari jurut pikirnya Tentu saja perempuan naga peramal sakti dapat meresapi pula perasaan hatinya dari Lengcu Tetapi dalam keadaan begini dia tak mau memperdulikan persoalan tetek bengek tersebut Karena menurut pendapatnya satu hari Dewi Burung Hang tidak mati Maka penghalang bagi kemajuan perkumpulan Nirwana pun sehari tak dapat dikembangkan Lagi pula kepergian gak inling kali ini 90% belum tentu akan mati di tangan Dewi Burung Hang Karena itu setelah memberi hormat kepada ketuanya, perempuan naga peramal sakti berkata Lengcu, harap Engkau suka memaafkan keputusan hamba ini Sebab demi keselamatan dan keamanan umat persilatan Terpaksa kita harus menempuh jalan ini Gadis suci dari Nirwana melengos ke arah lain Kemudian dengan suara berat Kalau memang begitu, terserah atas keputusanmu bicara sampai disitu tak tahan Titik air matu berlingang membasai pipinya Dalam pada itu dengan wajah dingin menyeramkan gak inling telah maju selangkah ke depan Sambil menatap wajah Engkau gak sin kun dengan pandangan menyeramkan serunya Walaupun aku tidak tahu apakah Dewi Burung Hang bakal membinasakan deriku atau tidak akan Tetapi demi keselamatan para saudara dari dunia persilatan Setelah aku ditunjuk oleh perempuan naga Maka aku pun bersedia untuk pergi menempuh bahaya Hanya saja sebelum itu, melihat penampilan pemuda itu Dalam hati para jago segera muncul suatu pendapat yang sama Oh 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 tak nyana orang ini dengan tampangnya yang begitu jelek Ternyata memiliki hati yang mulia Engkau gak sin kun sendiri setelah melihat gak inling dia nampak tertegun Lalu berpikir Dewi Burung Hang adalah seorang jagoan perempuan yang tidak takut langit Tidak takut bumi Siapapun berani dibunuh olehnya Kenapa terhadap pemuda bertampang jelek ini dia malah pilih kasih dan mengampuni jiwanya Jangan-jangan antara dia dengan perempuan naga peramal sakti Mempunyai ganjalan sakit hati Sehingga perempuan ini hendak menggunakan kesempatan tersebut Untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi Kakek ketua ini memang mempunyai ketajaman otak yang luar biasa Kadang-kadang jalan pikirannya bisa berbelok ke jalan pemikiran yang berbeda dengan orang lain Ia segera bertanya Cuma saja kenapa sementara itu gak inling sudah berada lima depa di hadapan Kau gak sin kun Mendengar pertanyaan itu sambil menggertak gigi dia tertawa seram Hehehehehehehe Cuma saja yap thingling Aku hendak ajak dirimu untuk berdua Lebih dahulu para jago berseru tertahan karena kaget Siapapun tak pernah menyangka kalau semuda yang tidak dikenal namanya itu Ternyata berani menyebut nama aslinya Ngo Gak Sin Kun secara langsung dan kasar Lebih-lebih tak menyangka kalau ia berani menantang Ngo Gak Sin Kun Untuk melakukan pertarungan satu lawan satu Iman Ngo Gak Sin Kun ternyata cukup tebal Ia tidak menjadi gusar mendengar tantangan tersebut Sambil tertawa hambar setelah tanyanya Orang muda, aku sama sekali tidak kenal siapakah engkau dengan cepat Gak inling melepaskan topeng setan yang dikenakan olehnya Kemudian menengadah dan tertawa seram Hahaha Yaptian Ling Coba lihatlah aku mirip siapa sekali lagi para jago berseru tertahan Mungkin perbedaan paras muka Gak inling setelah melepaskan topeng setannya Itulah yang membuat mereka tercengang sehingga berseru keras. Gadis suci dari Nirwana, Tian Hang Pangcu maupun perempuan Haga Pramal Sakti segera merasakan bahwa peristiwa itu pastilah luar biasa sebab bila mana keadaan tidak terlalu memaksa tak mungkin Gain Ling menjumpai orang dengan wajah aslinya. Air muka ngkau gak sin kunyap Tian Ling mula-mula terkejut, tetapi sepintas kemudian sudah lenyap tak berbekas, ia segera tertawa hambar dan berkata, Engkau mirip sekali dengan Gak Ching Hang dia adalah mendiang ayahku, dan engkau lah yang telah membinasakan dirinya, teriak Gak In Ling sambil tertawa dingin. HMM sudah hampir 70 tahun lebih aku melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, orang yang telah kubunuh tak terhitung jumlahnya, mungkin juga ayahmu memang menemui ajalnya di tanganku tetapi engkau pun harus tahu bahwa orang yang kubunuh selama hidupku adalah manusia-manusia dua jana yang berdosa besar. Pada saat ini sorot metegak In Ling telah berubah menjadi merah berapi, dengan penuh kebencian dia tertawa panjang, serunya. HAAA 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 Yaptian Leng, aku rasa dalam hati kecilmu engkau telah merasa karena persoalan apakah engkau telah membinasakan mendiang ayahku terjeblos hati gogak sin kunyap Tian Leng mendengar ucapan itu, buru-buru dia memperingatkan diri sendiri. Tenang-tenanglah dengan andalkan nama serta kedudukanku sekarang, tak mungkin tuduhannya akan menggoncangkan posisiku saat ini, berpikir sampat di sini, dia lantas angkat kepala dan menjawab. Aku sudah tak dapat mengingatnya kembali. Rasa benci yang berkobar dalam benak Gak In Ling tak terkendalikan lagi, ia membentak keras, serahkan nyawamu dengan jurus siat liu biaukan atau banjir darah setinggi tiang, laksana petir yang menyambar di angkasa pemuda itu menerjang ke depan dan menghajar dada engkau gak sin kun. Baru saja Gak In Ling menggerakkan tubuhnya, dari belakang tubuh engkau gak sin kun segera mengema pula beberapa bentakan nyaring 45 sosok bayangan manusia dengan cepat meluncur ke depan sambil mendorong telapaknya ke depan, dengan begitu mereka telah membendung datangnya serangan atas diri engkau gak sin kun sebelum pukulan itu mengenai sasarannya. Belua am di tengah ledakan dasyat yang menggeletar di seluruh angkasa, secara beruntun Gak In Ling mundur tiga langkah ke belakang, hawa darah dalam dadanya bergolak keras, jelas tenaga gabungan dari kelima orang itu masih bukan tandingan dari pemuda kita. Gak In Ling semakin naik pitah melihat usahanya dihalangi orang, sekali lagi dia membentak keras. Siapa menghindarkan dia hidup, siapa menghadang dia mati untuk kedua kalinya ia menerjang maju ke depan, lima totokan dalam telapak mautnya segera dikembangkan, cahaya merah menyelimuti seluruh angkasa dan di tengah dengusan berat, tiga orang jago roboh terkapar ke atas tanah dan tak berkutik lagi. Robohnya ketiga orang itu segera membangkitkan kegusaran dari para jago yang berada di belakang tubuh Ngogak Siung Kun, bentaka nyaring menggema berulang kali, seketika itu juga belasan orang banyaknya telah mengepung pemuda itu rapat-rapat. Dalam keadaan begini dadi suci dari Nirwana serta Tian Hong Pangcu merasa gelagapan dan gelisah sekali, tetapi di bawah pengaruh otak yang sadar mereka tak mampu untuk maju ke depan serta membantu pemuda pujaan hatinya itu. Sementara dua orang gadis itu masih ragu-ragu dan sangsi, tiba-tiba terdengar Ngogak Iin Kun membentak keras. Enya kau dari sini segelung hembusan angin puyuh meluncur ke depan, Ngogak Iin Ling segera mendengus berat dan tubuhnya benar-benar terpental sejauh satu tombak lebih dari tempat semula, namun isi perutnya tidak sampai terluka. Pertempuran sengit Ang menggetarkan hati Kun untuk sementara berakhir sampai di situ saja. Ngogak Iin Kun tundukkan kepalanya memandang sekejap ke arah tujuh-delapan sosok tubuh yang terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa itu, kemudian sambil menatap dingin wajah si anak muda itu serunya. Orang muda aku telah mengampuni jiwamu untuk kali ini sepasang metegak inling berubah menjadi merah membara, wajahnya menyeringai menyeramkan, sepasang telapaknya diayun dan siap menerjang maju lagi ke depan, pada saat itulah, tiba-tiba terdengar serentetan suara bisikan yang lirih bagaikan suara nyamuk bergema di sisi telinganya. Orang muda, sebelum racun penghancur hati yang mengeram dalam tubuhmu berhasil dilenyapkan, telapak maut pun tak bisa kau gunakan sehingga mencapai kehebatan yang luar biasa, engkau tak usah berpikir sempit dan lagi jejak kejahatan yang dilakukan orang itu sehingga kini belum terbongkar, jika engkau membinasakan dirinya mata para jago dunia persilatan pasti akan mencari engkau untuk membalas dendam, bersabarlah dahulu. Apakah engkau tega membinasakan para jago persilatan yang tak tahu menahu itu? Menjadi korban kebiada banyak orang muda sabarkanlah hatimu suara itu muncul dari suatu tempat yang sukar dirabah, seakan-akan datang dari empat arah delapan penjuru, membuat orang susah untuk menentukan letak yang sebenarnya. Dengan hati berat dan sedih Gak Inling menghela nafas panjang, pikirnya di dalam hati. Benar, aku harus bersabar tapi aku bisa menunggu berapa lama lagi berpikir sampai di sini perlahan-lahan dia putar badan dan berlalu, titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Dengan pandangan kakutian Hang Pangcu dan gadis suci dari Nirwana memandang bayangan punggung Gak Inling sehingga lenyap di balik sebuah bata cadas, kedua orang itu ingin sekali menghibur hatinya, tetapi dengan kedudukan mereka pada saat ini membuat kedua orang gadis tersebut tak leluasa untuk memenuhi keinginan hatinya itu. Suatu ketika akhirnya perampuan naga peramal sakti yang buka suara lebih dahulu untuk memecahkan kesunyian mari kita cari tempat untuk beristirahat satu malam, besok kita harus memikirkan lagi persoalan besar mendengar perkataan itu semua orang angkat kepala memandang cuaca, sedikit pun tidak salah Seng Surya telah tenggelam di sebelah barat, dengan membawa perasaan hati yang berbeda, berpisahlah mereka untuk mencari tempat pemondokan untuk sementara. Seng Surya lenyap rembulan muncul di awang-awang, satu hari telah berlalu tanpa terasa di atas tebing batu di mana Dewi Burung Hang terjatuh tiba-tiba muncul seorang pemuda berbaju hitam, dia bukan lain adalah Gak Inling jago muda kita. Memandang tonjolan batu yang berada di bawah tebing sejauh seratus tombak dari tempat dia berada saat ini, Gak Inling bergumam seorang diri. Kemungkinan besar dia berada di atas batu cadas tersebut. Bagaimana caraku untuk turun ke bawah sehingga tidak diketahui jejaknya oleh perempuan itu mendadak dia merasakan jalan darah peising hiat di atas punggungnya menjadi lindu dan kaku, hatinya amat terperanjat tapi pada saat itu sudah tak mungkin lagi baginya untuk menghindarkan diri. Terdengar serentetan suara teguran yang dingin menyelamkan berkumandang memecahkan kesunyian. Sekarang aku sudah teringat siapakah gerangan dirimu, engkau adalah Gak L. N. Ling. Gak Inling tertawa dingin dengan penuh kebencian. Heheheheh, heheheheh, Yap Tian Leng, sejak semula aku sudah tahu bahwa engkau telah mengenali diriku. Ternyata orang yang baru saja munculkan diri di belakang si anak muda itu bukan lain adalah Gak Gak Sinkun Malaikat Suci dari 5 titik bukit Yap Tian Leng adanya. Sedikit pun tidak salah, jawab Malaikat Suci dari 5 bukit sambil tertawa seram, tetapi di tempat seperti itu, aku tak bisa mengatakannya secara terus terang. Sekarang, asal engkau gunakan sedikit saja tenaga pukulanmu maka mulai detik ini engkau tak usah menguatirkan persoalan itu lagi. Malaikat Suci dari 5 bukit Yap Tian Leng tertawa ringan serunya, aku tidak akan membinasakan dirimu, sahutnya, karena ilmu pukulan penem, US hatiku dapat membunuh orang tanpa meninggalkan bekas, cuma saja. Heheheheh, setelah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh. Dewi Burung Hang tidak takut dengan langit, tidak takut dengan bumi, siapapun juga berani dibunuh olehnya, karena itu aku ingin meminjam kekuatannya untuk melenyapkan bibit bencana bagi diriku. Gak Inling siasatku ini sangat bagus, bukan Gak Inling naik hitam dan merasa gusar sekali setelah mendengar perkataan itu, dia tarik napas panjang-panjang siap melancarkan serangan mendadak terdengar menggogak sin kun malaikat suci dari lima bukit tertawa dingin dan berseru. Selamat tinggal. Bajingan. Cilik. Sekarang. Turunlah ke bawah. Telapaknya ditolak ke depan, tubuh Gak Inling segera terdorong masuk ke dalam jurang yang dalamnya seratus tombak lebih itu ternyata di dalam menolak tubuh pemuda tersebut, ia sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya lebih dahulu. Memandang bayangan punggung Gak Inling yang meluncur turun ke dalam jurang dengan cepatnya itu, malaikat suci dari lima bukit tertawa bangga dengan wajah menyeramkan, setelah memandang sekejap dasar tebing tersebut ia putar badan dan berlalu dari situ. Tenaga tolakan yang dipancarkan malaikat suci dari lima bukit besar sekali, walaupun Gak Inling telah mengerahkan segenap kekuatannya untuk meringankan tabuh, namun ia gagal untuk menahan gerak peluncur tubuhnya yang begitu cepat, dalam sekejap mati ia sudah terjungkal sejauh lima puluh tombak dari puncak tebing. Dengan cepat sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat di antara tebing dinding dan batu tonjolan. Tersebut merupakan sebuah selokan yang cekung ke dalam ketika itu, Dewi Burung Hang Indah sambil membopong Burung Hang Raksasanya sedang duduk bersandar di dinding gua, nampaknya santai dan rileks sekali. Ketika melihat berkelebat datangnya sesosok bayangan manusia, dengan sorot mata memancarkan cahaya penuh nafsu membunuh perempuan itu menengadah ke atas akan tetapi setelah mengetahui bahwa orang itu bukan lain adalah Gak Inling, nafsu membunuh yang menyelimuti wajahnya seketika lenyap tak berbekas, ia tundukkan kepalanya kembali sambil membelai bulu Burung Hangnya yang jinak. Belum, benturan keras bergema memecahkan kesunyian, berhubung daya luncur tubuhnya terlalu keras, ketika tubuh Gak Inling mencapai tanah ia segera mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan, sebelum akhirnya berhasil berdiri tegak. Dewi Burung Hang sama sekali tidak angkat kepalanya, dengan dingin ia berkata ku rasa engkau pasti didorong orang sehingga jatuh terjungkal kemari Gak Inling tertawa dingin, sambil maju dua langkah ke depan sahutnya sekalipun tidak didorong orang, aku pun akan turun juga ke bawah, Dewi Burung Hang merasakan hatinya menjadi hangat, ia tertawa dan bertanya, kenapa sambil berkata dengan sepasang biji matanya yang mempersonakan hati ia menatap wajah Gak Inling lembut. Gak Inling tidak berani saling beradu pandangan dengan perempuan itu segera serunya dengan nada dingin titik. Karena aku dengar engkau sudah menderita luka bicara sampai di situ, diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam sepasang telapak siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sungguhkah itu seru Dewi Burung Hang sambil tertawa merdu. Terperanjat hati Gak Inling mendengar perkataan itu, pikirnya kecerdikan perempuan ini luar biasa sekali dan melebih siapapun, akal setannya banyak dan licin, mungkin aku tak bisa mengelabungi dirinya, meskipun dalam hati merasa takut, di luaran dia tetap berkata, selamanya aku tak pernah bicara bohong sambil berkata kembali dia maju dua langkah ke depan, engkau pasti bukan pura-pura bersikap demikian karena takut aku membunuh engkau bukan? Padahal aku tak nanti akan mencelakai dirimu, rupanya perkataan yang terakhir itu merupakan suara hatinya yang asli, membuat siapapun yang mendengar segera merasakan hatinya bergetar. Gak Inling merasa hatinya sakit, diam-diam ia keheranan dan berpikir. Gak Inling Oha Gak Inling, benarkah tindakanmu ini adalah tindakan seorang lelaki sejati tetapi ada segulung kekuatan lain yang menggerakan hatinya, memaksa dia, mau tak mau harus berbuat demikian, maka ia segera maju dua langkah ke depan dan berseru sambil tertawa dingin. Nona, sikapmu demikian itu bukankah sama artinya memandang rendah aku Gak Inling? Dewi Burung Hang merasakan hatinya menjadi hangat, dia segera rentangkan sepasang lengannya sambil berseru, cepat peluklah aku, aku terkena, belum habis dia berkata, tiba-tiba terdengar Gak Inling membentak keras. Sambutlah serangan ini bersamaan dengan bergemanya bentakan itu, dengan jurus syiatnya senghang atau hujan darah angin amis di ahantam dada perempuan cantik baju merah itu. Mimpi pun Dewi Burung Hang tak pernah menyangka kalau semua perkataan yang diucapkan Gak Inling adalah perkataan palsu semua menyaksikan kejadian itu dia menjadi gelagapan, saking terkejutnya sehingga dia berseru tertahan titik. Sebenarnya dengan kepandaian silat yang dimiliki Dewi Burung Hang, meskipun peristiwa terjadi lebih mendadak dan lebih cepat pun ia masih memiliki kekuatan untuk menghindarkan diri, akan tetapi pada saat itu perempuan tersebut benar-benar tiada berkekuatan lagi, karena ia sudah menderita keracunan hebat. Gak Inling sendiri ketika mendengar jeritan tertahan yang penuh mengandang rasa kaget dan berkesiap itu, hatinya merasa bergetar keras ingin pukulan yang dilancarkan keluar pun tanpa sadar telah membuyar separuh bajian. Belah aam benturan keras yang menggeletar di angkasa menggema memecahkan kesunyian dikuti terdengar Dewi Burung Hang mendengu seringan, darah segar bagaikan pancuran mengalir keluar lewat bibirnya yang kecil dan menodai seluruh tubuhnya. Dengan pandangan kaku Gak Inling memandang ke arah lawannya, dalam hati ia merasa keheranan, pikirnya. Kenapa perempuan itu sama sekali tidak melancarkan serangan balasan? Aneh benar tiba-tiba Burung Hang Raksasa yang berada di depan tubuh Dewi Burung Hang berpekik nyaring, sepasang sayapnya dirempangkan siap menerjang ke muka Gak Inling, tetapi Dewi Burung Hang dengan susah payah segera berteriak keras. Ih Hong Ji, lukamu belum sembuh, jangan pergi ke sana. Kemudian dengan pandangan dingin ia menatap wajah Gak Inling, serunya ketus. Aku sudah menderita luka, tetapi sekarang tak akan segera menemui ajalnya, sepantasnya kalau engkau menambai sebuah pukulan lagi kepadaku merah jengah selembar wajah Gak Inling dengan tergagap dia berkata, semula aku mengira engkau pasti akan melakukan perlawanan, sungguh tak nyana, heheheheh, heheheheh, sedikit pun tidak salah, sahut Dewi Burung Hang sambil tertawa dingin. Andai kata aku Dewi Burung Hang tidak terluka akibat keracunan lebih dahulu, sekarang mungkin yang roboh terkapar di atas tanah bukan aku melainkan dirimu, Gak Inling semakin terperanjat. Jadi engkau sudah terluka lebih dahulu serunya apakah engkau anggap dirimu sudah luar biasa sekali ejek Dewi Burung Hang sambil tertawa sinis. Gak Inling tidak menjadi gusar, dengan pandangan kecewa dia angkat kepala memandang rembulan yang tergantung diawang-awang, kemudian berbisik dengan nada kecewa. Aku mengira diriku telah melakukan suatu pekerjaan besar yang mulia dan patut dihargai sungguh tak nyana. Sebenarnya aku adalah seorang manusia rendah yang tak tahu malu, Ternyata aku telah membokong seorang perempuan lemah yang sudah menderita luka akibat keracunan ketika mendengar ucapan, perempuan lemah, di atas wajah Burung Hang yang pucat pias bagaikan mayat tiba-tiba terlintas hawan nafse membunuh yang sangat tebal, ia segera membentak nyaring. Gak Inling, engkau anggap nonamu membutuhkan perasaan simpatik dan rasa kasihan darimu HMM sayang. Sekali pada saat ini aku tak dapat menghimpun tenaga dalamku lagi, kalau tidak aku aku akan segera menghancurkan lumatkan tubuhmu menjadi berkeping-keping, terhadap perkataan yang tak sedap didengar itu, Gak Inling pura-pura berlagak tidak mendengar, ia tetap bergumam seorang diri. Kenapa aku harus memikirkan nasib dari orang-orang yang sama sekali tak pernah dikenal olahku? Apakah keuntungan serta manfaat yang kuporoleh dengan perbuatanku itu senyuman yang tidak tenang tersungging di ujung bibirnya? Ia segera bergumam lebih jauh aku akan menolong dirinya, aku harus menyelamatkan jiwanya dengan langkah lebar. Ia segera berjalan menghampiri tubuh Dewi Burung Hang yang menggelepak di tanah. Perempuan itu menjadi sangat besar, ia segera membentak nyaring. Kau berani datang, kau berani, Gak Inling yang menyaksikan kejadian itu pura-pura tidak mendengar dan tetap berlagak pilon, ia berjongkok di hadapan perempuan itu dan menarik tangannya. Pada saat ini Dewi Burung Hang sangat membenci diri Gak Inling, akan tetapi berhubung tenaga dalam yang dimilikinya telah buyar sehingga tak dapat mengerahkan tenaga untuk menghajar pemuda itu, maka saking mendengkolnya gadis itu membentak nyaring, ia peluk tubuh Gak Inling rat-rat dan bahu si anak muda itu segera digigitnya kencang-kencang. Dewi Burung Hang dapat bersikap demikian. Hal ini disebabkan sifatnya yang keras kepala, menanti bahu Gak Inling yang digigit olehnya banar-benar robek dan darah panas mengalir keluar dari mulut luka tersebut, secara tiba-tiba dia baru menjerit kaget dan melepaskan gigitannya, dalam keadaan begini pukulan yang ditujukan ke punggung pemuda itu pun ikut berhenti. Tiba-tiba terasalah segulung aliran hawa panas menembusi jalan darah pat simhiatnya dan menyusup ke dalam badan lalu menerjang ke arah urat-urat penting di tubuh lainnya, sekali demi sekali terus menerus menerjang ke dalam berulang kali, perlahan-lahan hawa murni yang tersebar luas dalam tubuh Dewi Burung Hang pun dapat berkumpul kembali. Meskipun Dewi Burung adalah seorang gadis bersifat keras kepala, akan tetapi bagaimanapun juga dia masih tetap merupakan seorang wanita, setelah berulang kali mendapat penghinaan dari Gak Inling lalu disergap pula orang lain secara diam-diam, setelah hatinya dapat tenang kembali darah cantik itu tak dapat menahan air matanya lalu sambil jatuhkan diri ke dalam dekapan Gak Inling ia menangis terseduh-seduh. Buru-buru Gak Inling menghentikan penyaluran hawa murninya dan berkata dengan suara ringan nona, cepatlah atur hawa murnimu, aku akan membantu dirimu dari samping HMM siapa yang sudi menerima bantuanmu, seru Dewi Burung Hang dengan hati mendongkol. Tetapi ia tidak meninggalkan diri dari dekapan Gak Inling, tubuhnya tetap bersandar dalam pelukan si anak muda itu. Gak Inling menghela napas panjang dengan suara berat, katanya. Aai Inona, bagaimanapun juga engkau harus memperkokoh perasaan hatimu, kalau tidak bukankah engkau tak dapat membalas dendam atas sakit hati yang kau terima hari ini kalau mati ya sudahlah, kenapa engkau mesti ikut campur seru Dewi Burung Hang dengan hati terjelos. Baiklah akhirnya dengan suara apa boleh buat Gak Inling berseru, aku akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Habis berkata ia tarik napas panjang, kemudian salurkan segenap kekuatan hawa muminya ke dalam tubuh Dewi Burung Hor melewati jalan darah Pei Singhiap di atas punggungnya. Meskipun di luaran Dewi Burung Hang mengatakan tidak mau, tetapi ia takut kalau Gak Inling benar kehilangan banyak tenaga, diam-diam hawa murninya segera dihimpun untuk mengobati luka dalam yang diderita olehnya. Waktu berlalu dalam keheningan dan kesunyian, seperti tanak nasi lewat tanpa terasa, keadaan dari Gak Inling justru berlawanan dengan keadaan dari Dewi Burung Hang. Kalau wajah Gak Inling dari merah padam berubah menjadi pucat pias, maka wajah gadis tersebut dari pucat pias berubah menjadi merah gadu. Perlahan-lahan Dewi Burung Hang membuka matanya yang jeli dan memandang sekejap ke arah Gak Inling yang sedang duduk mengatur pernafasan dengan penuh perasaan kasihan, dengan manja dan lembut ia menyandarkan diri di dalam pelukan Gak Inling, tubuhnya sedikit pun tak berani bergerak seakan-akan seekor domba yang jinak. Akhirnya Gak Inling membuka sepasang matanya, dengan suara berat ia berkata, Sekarang, bagaimana perasaan Nona Dewi Burung Hang menempelkan wajahnya di atas bahu Gak Inling, lalu menjawab dengan lembut. Luka dalamku telah sembuh, pundakmu pasti amat sakit bukan sambil berkata dengan jari tangannya yang halus dia membersihkan noda darah yang mengotori pundak pemuda itu. Gak Inling tertawa-tawa, ia menjawab, Tidak apa-apa, racun apa sih yang telah bersarang di tubuhmu? Air muka Dewi Hang berubah hebat, dengan suara berat ia menjawab. Kelabang bersayap emas, mereka menerobos keluar lewat celah-celah batu cadas tersebut. Pada saat itu aku sedang menyandar di atas situ sambil berkata ia tuding sebuah celah batu di belakang tubuhnya. Gak Inling segera menyapu sekejap ke arah belakang, dengan cepat hatinya merasa terperanjat, pada saat itu tampaklah di atas tanah bergerak seekor kehuang bersayap emas berkepala merah yang besar sekali, dengan kakinya yang berjumlah ratusan binatang itu sedang merayap menjauh. Dengan perasaan tidak tenang Gak Inling segera berseru. Lalu, bah bagaimana baiknya apakah engkau mempunyai obat pemunah untuk menawarkan racun kebuang itu? Perlahan-lahan Dewi Burung Hang memeluk anak muda itu erat-erat, kemudian mengheleng, tidak ada, cuma selama berada di sampingmu aku tidak akan merasa takut, tapi aku juga tidak memiliki obat untuk memunahkan racun tersebut. Seru Gak Inling dengan gelisah. Tiba-tiba Dewi Burung Hang angkat kepala dan menatap wajah Gak L. Inling, serunya. Aku tidak takut mati, karena, akhirnya kita akan dapatkan juga obat pemunah tersebut sambung seng pemuda dengan cepat. Dewi Burung Hang tertawa merdu. Kenapa engkau akan cari obat pemunah tersebut? Cintakah engkau kepadaku mendadak serentetan suara teguran yang keras bagaikan guntur berkumandang keluar dari dalam gua? Cieet-cieet melulu kalian sedang meributkan apa sih? Ketika mendengar teguran tersebut, dua orang itu merasa terperanjat, mereka tak pernah mengira kalau di dalam gua batu ternyata masih ada orang lain yang berdiam di situ. Dengan cepat kedua pemuda-pemudi itu putar badan dan berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, tetapi dengan cepat mereka dibikin terperanjat, pikirnya. A-a-a-a sungguh tak kusangka kalau di kolong langit terdapat seorang manusia yang begitu tinggi tampaklah dari balik gua batu yang tingginya satu tombak, ketika itu tampaklah seorang manusia raksasa dengan badan dibongkokkan sedang berjalan keluar, karena orang itu sedang membungkukan badan maka sukar untuk menilai seberapakah badannya yang sebenarnya. Tampaklah orang itu berkaki telanjang, telapak kakinya mencapai dua-tiga depa besarnya, pada pinggangnya terikat selapis kulit macan kumbang, kakinya besar seperti dahan pohon, sepasang tangannya yang terkulai ke bawah panjang sekali sehingga hampir menyentuh tanah. Kulit badan orang ini berwarna hijau tembaga, ototnya pada menonjol keluar semua, sekilas memandang dapat diketahui bahwa orang ini memiliki tenaga raksasa yang luar biasa dasyatnya, akan tetapi yang aneh ternyata paras mukanya berwarna merah padam bagaikan darah, alis yang tebal berdiri lurus bagaikan kawat, matanya besar bagaikan lampu sorot dan memancarkan sinar tajam, hidung besar mulut lebar dengan rambut panjang terurai sepundak potongan badannya bengis dan mengerikan sekali. Perlahan-lahan Gak Inling mendorong tubuh Dewi Burung Hang ke samping kemudian bangun berdiri, katanya, Apakah hengkau penjaga dari gua batu ini sedikit pun tidak salah, mau apa kalian datang kemari teriak raksasa bermuka merah dengan suaranya yang keras. Bagaikan guntur. Satu ingatan segera berkelebat lewat dalam menak Gak Inling, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa. Adikku terpagut kehuang bersayapmu, aku datang untuk mencari obat pemunahnya, mungkin dalam gua ini terdapat obat pemunahnya. Dewi Burung Hang merasa amat girang ketika mendengar Gak Inling membahasakan dirinya, sebagai adik, perasaan semacam ini belum pernah dialami oleh gembong iblis pembunuh manusia tak berkedip ini sebelumnya. Raksasa bermuka merah itu tidak tahu kalau Gak Inling sedang membohongi dirinya, ia segera berhenti berjalan dan melototkan sepasang matanya yang besar bulat-bulat, teriaknya. Oh 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 jadi engkau juga tahu kalau di dalam gua ini terdapat seekor ular berjengger Gak Inling tidak kenal apakah ular berjengger itu, tetapi dia tahu bahwa ular tersebut pasti dapat memunahkan racun keji dari kehuang bersayap emas, dalam hati segera pikirnya. Orang ini tidak terlalu cerdik, apa salahnya kalau ku pancing keterangannya lewat pembicaraan orang ini, mungkin saja dapat ku ketahui benarkah ular berjengger itu dapat memunahkan racun keji atau tidak. Setelah ambil keputusan, ia segera berkata, ular berjengger adalah benda yang paling mustajab untuk memunahkan pelbagai macam racun di kolong langit, tentu saja aku pun mengetahui akan manfaat ular tersebut, raksasa bermuka merah itu menjadi terperanjat sekali, serunya kemudian dengan cepat. Bajingan cilik, jadi engkau pun berhasrat untuk mendapatkan ular mustikat tersebut dengan susah payah. Aku telah berjaga selama tiga tahun di tempat ini, dengan susah payah pula berhasil kutemukan pintu masuknya, sekarang. Datang-datang engkau hendak cari keuntungan huuh-uh tindakanmu. Ini benar-benar terlalu memandang rendah aku hiat bin kim kong malaikat raksasa berwajah merah, habis berkata dengan wajah penuh kegusaran ia berjalan maju ke arah depan pada saat itu, Dewi Burung Hang keracunan hebat dan tubuhnya tak dapat berkutik, melihat kejadian itu segera teriaknya. Engkau Ling, jangan biarkan dia keluar panggilan engkau Ling tersebut diutarakan begitu biasa dan luwes, sedikit pun tidak nampak seperti dipaksakan rupanya Gak In Ling pun mempunyai jalan pikiran yang sama dengan gadis tersebut, dengan cepat ia membentak keras. Berhenti kalau engkau berani maju setindak lagi ke depan, jangan salahkan kalau aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, sambil berkata hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun ke dalam telapak siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Hiat Bin Kim Kong Malaikat Raksasa berwajah merah sangat mengandalkan otot kawatulang besi yang dimilikinya, dengan kekebalan tubuhnya pukulan dan bacokan senjata tak mempanbagi dirinya, tentu saja terhadap diri Gak In Ling ia tak pandang sebelah matapun. Mendengar ancaman ia segera tertawa lebar dan berkata, Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, setan cilik, kalau engkau merasa punya kepandayan, silahkan saja coba menghantam tubuhku dengan tanpa memperdulikan ancaman lawan, dengan langkah lebar dia berjalan keluar dari gua tersebut. Gak In Ling yang menyaksikan kejadian itu menjadi gelisah sekali, ia segera membentak nyaring. HMM rupanya engkau cari mampus, Lihat serangan dengan jurus tuwi jong wang gue atau mendorong jendela melihat rembulan, sebuah pukulan segera dilepaskan ke dalam gua. Angin pukulan dengan cepat menerobos masuk ke dalam gua, berhubung gua itu terlindung oleh dinding yang kuat maka angin serangan menggumpal menjadi satu tanpa buyar, karena itulah kendatipun Gak Inling hanya menggunakan tenaga murni sebesar 6 bagian, namun daya penghancurnya benar-benar mengerikan hati. Hiyab bin Kim Hang malaikat raksasa berwajah merah segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, aku sih tidak akan takut menghadapi pukulan itu, sambil berkata ia tetap melanjutkan langkahnya keluar dari gua tersebut, terhadap datangnya ancaman yang sangat hebat itu, orang tadi sedikit pun tidak menggubris atau menunjukkan tanda-tanda hendak melakukan perlawanan. Belah aam terdengar benturan keras yang memekikan telinga menggeletar di dalam gua tersebut, hancuran batu berhamburan di empat penjuru. Malaikat raksasa berwajah merah tertawa keras, ejeknya. Oh, seranganmu itu memang bertenaga juga, gak inling segera menengadah ke atas, melihat apa yang terjadi, ia merasa amat terperanjat pikirnya. Dalam serangan yang kulancarkan barusan kendati pun tidak menggunakan tenaga yang penuh namun sedikit banyak mengandung kekuatan sebesar satu laksakati, namun ia mampu menahan pukulanku dengan tubuhnya, bukan saja sama sekali tidak terluka bahkan cuma tergetar mundur dua langkah belaka kepandayan ampuh apakah yang dia miliki. Berpikir sampai di situ, ia tak berani bertindak gegabah, sambil mementak keras tubuhnya segera menerjang maju ke depan, sebuah pukulan yang mahadasyat pun dilepaskan ke arah tubuh raksasa itu. Coba sambutlah seranganku ini lagi pemuda shiga itu membentak keras. Dengan jurus syiat Yeusenghang hujan darah angin ramis, pukulan maut tersebut dilepaskan ke muka. Kahaya merah yang berlapis-lapis seketika mencapai keempat penjuru, tiada desingan tajam tiada hembusan angin puyuh, tapi terdapat selapis hawa tekanan tak berwujud yang menekan di dada lawannya. Belum dan Tuman keras bergeletar di udara, diikuti terdengarlah Hyat Bin Kim Hang malaikat raksasa berwajah merah berseru tertahan. Ketika Gak Inling angkat kepalanya memandang ke depan maka kali ini tampaklah olehnya bahwa malaikat raksasa berwajah merah terdorong mundur sejauh 7-8 dipa ke belakang, sepasang telapaknya yang besar seperti kipas mendekap dadanya kencang-kencang, jelas dalam pukulan tersebut dia telah menderita rasa sakit yang cukup parah. Rasa terkejut yang dialami Gak Inling kali ini jauh lebih hebat dari keadaan semula, dengan hati terkesiap pikirnya. Bagaimana ini? Kenapa pukulan telapak maut juga tak mampu untuk melukai dirinya malaikat raksasa berwajah merah melototkan sepasang matanya bulat-bulat, setelah mengawasi Gak Inling beberapa saat lamanya, ia tak berani maju ke depan lebih jauh. Mendadak seperti sudah teringat akan sesuatu ujarnya. Gua ini terlalu rendah, gerak geriku tidak leluasa kalau harus bertarung di tempai ini, tetapi asal aku tetap bertahan di dalam gua bila kalian membutuhkan benda itu maka silahkan. Saja masuk ke dalam gua dan berkelahi lebih dahulu dengan aku, habis berkata tanpa menunggu jawaban lagi dia putar badan dan berjalan masuk ke dalam gua, dalam sekejap matel bayangan tubuhnya telah lenyap di balik tikungan Gak Inling tak pernah menyangka kalau orang kasar seperti malaikat raksasa itu mempunyai kecerdikan untuk bertahan dalam gua tersebut, dengan perasaan apa boleh buat dia segera berpaling ke arah Dewi Burung Hang dan berseru. Nona, agaknya terpaksa harus melakukan perjalanan sendiri untuk memasuki gua tersebut, tidak jangan memasuki gua tersebut, teriak Dewi Burung Hang dengan hati terperanjat, aku, aku takut seorang diri berada di sini suatu kejadian yang aneh sekali, seorang perempuan iblis yang tidak takut langit tidak takut bumi, ternyata merasa takut untuk berada seorang diri di luar gua. Gak Inling segera maju menghampiri gadis itu sambil berkata, kalau begitu, mari kita masuk bersama merah padam selembar wajah Dewi Burung Hang karena jengah, ia tundukkan kepalanya sambil berbisik. Aku-aku, Gak Inling tahu bahwa gadis tersebut sudah tak dapat berjalan sendiri, ia maju ke depan dan memeluk seng darah tersebut ke dalam rangkulannya, kemudian bertanya, bagaimana dengan Burung Hang ini air muka Dewi Burung Hang berubah semakin merah karena jengah, dengan tersipuh-sipuh ia benamkan kepalanya ke dalam rangkulan pemuda Shiga itu, serunya dengan manja. Dia akan mengikuti di belakang kita. Kemudian sambil berpaling ke arah Burung Hang yang bertengger di sampingnya, ia berseru. Hang Ji, mari ikut kami Gak Inling tidak ragu-ragu lagi, sambil menggendong badan Dewi Burung Hang berjalanlah mereka memasuki gua, sedangkan Burung Hang itu benar-benar cerdik, ia pun mengikuti di belakang tubuhnya. Suasana dalam gua tersebut jauh lebih gelap dari keadaan di luar, meskipun ilmu silat yang dimiliki kedua orang itu amat sempurna, itu pun tak dapat memandang benda yang berada lima tombak di hadapannya, terutama sekali Dewi Burung Hang yang sedang keracunan hebat dan tak dapat mengerahkan tenaganya, benda apapun tak dapat terlihat olehnya. Sambil memeluk tubuh Gak Inling kencang-kencang, ujarnya dengan perasaan tidak tenang. Aku tak dapat melihat apa-apa, kau kau tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Bukan Gak Inling merasakan suaranya agak gemetar, seakan-akan ia telah pulih kembali ifat ke gadisannya, tak tahan sambil membelai rambut gadis itu sahutnya. Tidak aku tak akan membiarkan engkau seorang diri, kalau tidak aku pun tak akan membawa serta engkau masuk ke dalam gua Dewi Burung Hang menyandarkan kepalanya semakin rapat di atas dada Gak Inling, ujarnya dengan lembut. Engkau Ling, aku aku cinta padamu, sejak pertama kali berjumpa dengan engkau, aku selalu merasa tak mampu untuk menguasai diri sendiri, oleh sebab itulah ku hajar dirimu sampai terluka parah, diam-diam aku telah kembali lagi untuk menengok dirimu, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menak Gak Inling tanyanya, apakah engkau yang telah menyembuhkan luka dalamku? Benar, kemudian aku takut engkau merasa kedinginan di bukit yang peksan, maka ku bawa engkau ke situ, Gak Inling menjadi sangat terharu mendengar perkataan tersebut, serunya tanpa sadar. Mengapa engkau bersikap begitu baik terhadap diriku dengan lembut dan halus tangannya membelai punggung gadis tersebut? Dahulu aku sendiri pun tak tahu mengapa dapat berbuat demikian, jawab Dewi Burung Hang dengan manja, kemudian setelah aku salah melukai dirimu, kemudian menyembuhkan pulau lukamu, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya amat menyintai dirimu, dengan nada berat Gak Inling menghela nafas panjang. Ara-a-a-a-i-i, engkau telah salah mencintai orang, bisiknya. Kenapa? Engkau tidak menyintai diriku seru gadis tersebut dengan hati kaget, tercengang dan sedih. Gak Inling berusaha keras untuk menekan perasaan hati sendiri, sahutnya dengan lirih. Tidak lain kali engkau akan memahami dengan sendiri, aku apa yang akanku pahami dalam pada itu mereka berdua sudah hampir tiba di sebelah tikungan, Gak Inling segera menjawab. Aku hanya ada sisa waktu selama dua bulan saja untuk hidup di kolong langit, tiba-tiba pandangan mata mereka menjadi silau, dan tahu-tahu sampailah kedua orang itu di depan pintu sebuah ruang batu yang luar biasa besarnya. Di atas dinding dalam ruangan tersebut tergantunglah dua biji mutiara sebesar telur bebek begitu terang cahaya yang memancar keluar membuat ruangan tersebut menjadi terang-benderang bagaikan di siang hari saja. Baru saja Gak Inling melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut, terdengarlah malaikat raksasa bermuka merah berteriak keras. Waduh-waduh-waduh, rupanya engkau memang bernyali besar, berani betul datang kemari, dengan cepat Gak Inling menyapu sekejap seluruh ruang batu tersebut. Ia melihat malaikat raksasa bermuka merah sedang duduk di atas sebuah batu besar yang berhadapan dengan pintu masuk, pada sudut kanan ruangan itu bertumpuklah pelbagai macam barang ya porak-poranda tidak karuan, rupanya benda-benda itu baru saja disinkirkan Hiap Bin Kim Kong dari ruang tersebut agar tidak mengganggu gerakannya bila terjadi pertarungan perlahan-lahan Gak Inling menurunkan tubuh Dewi Burung Hang di tepi pintu, baru saja dia akan bangkit berdiri, gadis itu telah menarik tangannya sambil berpesan. Engkau Ling, orang ini mempunyai ilmu aduk yang kebal terhadap pukulan, engkau harus berhati-hati dalam menghadapi dirinya, aku rasa kalau engkau turun tangan terhadap bagian bawah ketiaknya, engkau pasti akan berhasil merobohkan orang itu, suaranya penuh perasaan khawatir dan tidak tenang. Aku tahu jawab Gak Inling sambil mengangguk, ia putar badan dan segera maju ke depan. Sementara itu Hiap Bin Kim Hang malaikat raksasa berwajah merah telah bangkit berdiri, Gak Inling dapat melihat tinggi badan orang ini mencapai 1 tombak lebih 5-6 depa, berdiri tegak di hadapannya persis seperti sebuah pagoda baja. Gak Inling segera melangkah maju ke depan, serunya, aku tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan ular mustika tersebut, asal engkau punya obat pemunah dan dapat memunahkan racun kebuang saya pemas yang diderita adikku, aku segera akan berlalu tinggalkan tempat ini, kecuali ular mustika itu, tiada benda lain yang dapat memunahkan racun tersebut, tukas malaikat raksasa bermuka merah dengan cepat. Kalau begitu bagaimana kita bekerja sama untuk membinasakan ular mustika itu, kemudian engkau bagikan sedikit saja ular mustika tersebut buat kami malaikat raksasa bermuka merah gelengkan kepalanya. Aku sudah tiga tahun larnya menunggu di sini, tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan seekor ular yang utuh, sudah tentu aku tidak bersedia untuk membagikan ular itu buat kalian gak Inling tidak ingin beradu kekuatan dengan manusia tersebut, sebab di akuatir bila waktu berlarut terlalu lama maka racun keji yang mengeram dalam tubuh Dewi Burung Hang akan menyerang ke dalam hatinya sehingga jiwa gadis itu tak tertolong lagi. Akan tetapi sesudah malaikat raksasa bermuka merah bersikeras menampik tawarannya, pemuda itu pun dibuat kehabisan akal, dalam gugupnya dengan air muka berkenyitia berseru. Kalau begitu, terpaksa kita harus adu kekuatan haaa 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 sedikit pun tidak salah, jawab malaikat raksasa bermuka merah sambil tertawa keras, Hanya ada satu jalan bagimu yakni beradu kekuatan untuk menentukan mati hidup, cuma saja kalau aku yang begini besar mesti menghantam dirimu sama keadaannya seperti orang dewasa menganiaya anak kecil, menurut pendapatku begini saja, bagaimana kalau engkau hantam diriku tiga kali sedang aku akan membalas satu kali saja? Gak Inling tertawa dingin, aku tak mau cari keuntungan tersebut, lebih baik kita andalkan kemampuan masing-masing saja, engkau tak akan mampu mengalahkan diriku, seru malaikat raksasa bermuka merah sambil maju selangkah ke depan. Gak Inling takut waktu berlarut-larut lebih jauh, sambil tertawa dingin dia segera berseru. Ucapan semacam itu masih terlalu pagi untuk dibicarakan, sambut dahulu sebuah pukulanku ini seraya berkata dengan jurus syiat Yeu Senghang atau hujan darah angin amis diahantam dada raksasa tersebut. Ketika berada di mulut gua tadi malaikat raksasa berwajah merah sudah pernah merasakan kerugian besar karena pukulan maut Gak Inling, sekarang sesudah menyaksikan datangnya serangan membawa cahaya merah, ia tak berani bertindak gegabah, buru-buru badannya berkelit ke samping iaiu melancarkan sebuah tendangan kilat ke arah si anak muda itu. Jangan dilihat perawakan tubuhnya yang tinggi besar dan ketoloy-toloyan, ternyata ketika melancarkan serangan gerakan tubuhnya cepat sekali bagaikan sambaran kilat, tendangan yang dilancarkan itu hampir boleh dibilang dilakukan dalam waktu yang bersamaan Gak Inling sendiri pun mengetahui kecuali angin pukulannya bersarang dibalik pada sasarannya, Tidak ada kegunaan besar yang dapat diperoleh dirinya, maka ketika melihat pemuda itu berkelit dari datangnya ancaman, buru-buru dia buyarkan serangan dan berganti gerakan, dengan jurus tiat-hiat tiang siat atau darah berceceran. Ditemuk besar secepat kilat ia bacok kaki malaikat raksasa bermuka merah yang menyerang datang. Mimpi pun malaikat raksasa tak pernah menyangka kalau Gak Inling bisa merubah serangan di tengah jalan dengan begitu cepat, untuk berkelit sudah tak sempat lagi. Belah am telapak kakinya sudah termakan oleh pukulan tersebut dengan telak. Aduh uh 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 malaikat raksasa itu menjerit kesakitan, dengan cepat badannya mundur tiga langkah ke belakang, namun kaki tersebut masih tetap utuh seperti sedia kalah. Gak Inling sendiri, ketika serangannya berhasil menghajar kaki malaikat raksasa bermuka merah, ia merasakan tangannya seakan-akan sedang menghantam sebuah baja yang sangat kuat telapaknya terasa panas, linu dan sakit sekali, hatinya menjadi terkesiap pikirnya. Kepandaian yang dilatih orang ini pasti bukan ilmu duk biasa yang kebal terhadap pukulan, sebab betapa sempurnanya seseorang berlatih ilmu duk tak mungkin dia mampu untuk menahan pukulanku ini. Malaikat raksasa berwajah merah sendiri pun merasa luar biasa terperanjatnya, diam-diam ia berpikir. Usia bocah itu masih muda, kenapa setiap pukulan yang dilancarkan olehnya begitu berat dan mantap diam-diam gak Inling menghimpun tenaganya, tiba-tiba sambil membentak keras tubuhnya melayang ke tengah udara dan menyerang sepasang meta malaikat raksasa. Tindakan ini dengan tepat mengancam tempat paling lemah dari malaikat raksasa bermuka merah, membuat jago luar biasa itu cepat-cepat tundukkan kepalanya dengan ketakutan, dengan begitu ia sambut datangnya serangan tersebut sementara sepasang tangannya diangkat dan secara ngawur didorong ke depan. Satu ingatan berkelebat dalam menak gak Inling, pikirnya. Aku tidak percaya kalau kepalamu jauh lebih keras daripada kakimu hawa murninya segera disalurkan ke dalam telapak dan sekuat tenaga dihantamkan ke atas kepala malaikat raksasa. Dalam pada itu sepasang telapak malaikat raksasa bermuka merah yang didorong ke muka pun sudah berada di depan sasarannya. Belah am, benturan keras menggeletar di angkasa diikuti dua kali benturan lain saling susul-menyusul. Termakan oleh pukulan dari gak Inling yang sangat kuat itu, tubuh malaikat raksasa bermuka merah tergeser mundur tujuh langkah ke belakang, punggungnya menumbuk di atas dinding batu sehingga menimbulkan benturan dasyat, orang itu seketika merasakan kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Gak Inling sendiri pun terdorong sejauh 4-5 tombak sehingga menumbuk di atas dinding batu setelah termakan dorongan dari malaikat raksasa, ia rasakan darah dalam tubuhnya bergolak keras, punggungnya terasa sakit dan kaku. Terima kasih. Terima kasih.